Intro Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda Sama Gini dan Jili Gue udah lama gak bikin konten binatang Karena banyak ship-on yang tertunda Jadi gue banyak bikin-bikin konten Camping, konten Vespaan, touring, dan lain-lain Mengenal alam lah Kita explore Indonesia Nah, akhirnya Sebelum gue masuk ke binatangnya Setelah penungguan gue yang sangat lama Ini order dilakukan hampir setahun Setahun Udah approve, ya, one year Postpone, postpone, postpone Akhirnya berhasil disini Dan sebelum itu Gue tuh udah mengharapkan binatang ini Mungkin dari beberapa puluh tahun yang lalu Dimana gue mulai Tahu tentang reptil Pengen banget ngeliat binatang ini Secara Nyata Jadi mungkin Akan kita lihat Ada apa Yang datang kali ini Nah, ada disini Kita buka Akan gue keluarkan Nanti gue keluarin sambil kita cerita Jadi di depan gue ini Ada namanya Abronia Graminia Abronia Graminia 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 Ya, atau Disebut Aligator Aboreal Aligator Aligator Mexican Lizard Dia berasal dari Meksiko Jadi itu adanya di arah pegunungan Nih Tuh Terlihat seperti Sliding Yes Jalannya Ini sih salah satu Kadal Atau Lizard Impian Oh, tangannya luka Ini Ntar Ntar, jangan diganggu yang ini Ini yang ganggu Tunggu Bye-bye Nah, ini warnanya sanggar banget Nanti kita ambil detailnya Jadi Abronia Graminia Atau Mexican Aligator Lizard Mereka Aboreal Jadi Tinggal di pepohonan Seneng di tempat yang lembab Mereka tuh Nggak bisa tahan sama Suhu yang terlalu panas Dan mereka perlu Hydration Atau They need Apa namanya Misting Misting Atau Karena dia sering minum Dari droplet Atau tetesan air Ya Tetesan air Kalau di alamnya Mereka suka melingkar Atau tinggal di dekat-dekat Bromelia Kenapa Bromelia Karena ada genangan air Jadi mereka bisa mengatur sendiri Dimana perlu kelembapan Atau kekeringannya Where do they come from? They come from Mexico Oh Tapi di bagian pegunungannya Around the mountains Around the mountains Kunci dari keberhasilan Memelihara mereka Sebenarnya Ventilasi udara yang baik Kalau seperti dart frog Atau amphibie Ventilasi perlu Cuman tidak sesignifikan Kita pelihara abronia Ya Nah dia diam-diam Bisa gigit nih Tapi Tapi karakteristiknya Yang ini sih Kebetulan dapatnya Yang baik Yang jinak banget Tuh Nah Ada yang agak Baity Agak galak Cuman tadi gue Cumpet digigit Nggak terlalu Parah lah digigit Sama dia Nih Mereka Salah satu Kadal yang paling Menyerupai Naga Ya Banyak sih yang lain Ini cuma salah satu Yang secara sisiknya Menyerupai naga Gue seneng banget Sama karakteristik Warna dia Dia ada hijau Sama ke tilt blue Tilt blue ini lebih Tilt itu warna apa ya Biru Tosca Muda gitu kali ya Sampai Dia ada Ada gradasi warnanya Sampai kesana Dia makannya Insek Jadi dia makan Jangkrik Makan ulet Makan worm Dubia Dubia Dan tipikal mereka Ya begini Ini Kemarin baru sampai Di karantina Langsung makan Bisa ditongfit Dan nggak terlalu Kabur-kaburan Mereka bisa Bisa lari kenceng Tapi ini kebetulan Yang karakternya kalem Dan warna dia Lucu deh Warna dia ini Kayak cameleon Bisa naik turun Kadang-kadang bisa gelap Kadang-kadang bisa cerai Tergantung mood mereka Mereka Kameleon Ya Dan uniknya Dari dia Dia ini Viviparus Jadi Mereka tidak Mereka berpindah Mereka berpindah Seperti manusia Nah Offspring mereka Atau anak-anak mereka Kira-kira 1-12 ekor Dan kecil Sekali Jadi kalau mereka Ada baby-nya nanti Mungkin harus Makan fruit fly Ya Dan warnanya Abu-abu Belum punya Belum terdeflat Pigmen-nya It looks like a dragon Because of the Apa Ya What do you call it Skill Skill Sisik Sisiknya Dari bentuk kepalanya Sisiknya Bener-bener menyerupai naga Ini salah satu Reptil impian Kayaknya Kalau yang udah Reptil freak Pasti mengarahnya Akan kesini Kalau yang freak ya Karena Dapatnya susah banget Dan harganya Yang gak murah Untuk Secara ukuran Lizard Ini termaksud Lizard yang mahal Karena dia Bukan kayak Biawak It Bukan biawak Bukan ular yang aneh Cuma lizard segini Dia bisa lebih besar lagi Dari ini Tapi ini udah hampir Kedewasa Mungkin udah Juve akhir Sebagian bisa lebih bongsor Sebagian lebih kecil Di depan gue ini Betina Nah Membedakan mereka Mereka itu Sexual demorbism Jadi Sexual demorbism ini Seperti manusia Ketika dia bertumbuh Dewasa Ada yang Membedakan dari Secara fisik Antara perempuan Dan laki-lakinya Begitu juga Dengan abronia Signifikan yang Paling kelihatan Dari bentuk kepala Jadi yang laki-laki itu Lebar Di bagian sininya Lebih tajam Lebih lebar Dan lebih tajam Di bagian sininya Tuh Itu yang mil Enggak Ini yang 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 mil kayaknya Kalau mau pelihara mereka Ini sih sebenarnya Kalau secara care sheet Bukan masuk ke care sheet yang Expert Enggak masuk ke care sheet yang expert Jadi Pelihara mereka ini Enggak perlu Basking spot Sama sekali Yang kita perlukan UVB Alasnya bisa pakai Speknemose Bisa pakai daun-daunan Atau bisa pakai Mose yang kayak Begini Nih Cuman agak tebel Fluffy moss Ya fluffy moss gitu Gunanya Untuk apa? Gunanya Untuk menahan Kelembapan Jadi ketika mereka Kekeringan Dia bisa Menggali Ke bawah Untuk menyerap lagi Kelembapannya Jadi si abronia ini Harus ada Tempat yang lembab Dan kalau baby Kita gak boleh kasih Water dish Kalau udah segede gini Boleh kita kasih Tempat minum atau water dish Kalau baby gak bisa Karena punya kecenderungan Tenggelam Harus ceper banget Karena kan dia kuku ya Dia gak bisa manjat Di tempat yang licin Karena dia Berkuku Jadi kalau dibuka gini Dia gak bisa Gak bisa manjat Selain lompat Like They cannot If they jump They'll slide back Ya Dia akan kepreset turun But if the nails Go through the little holes The bleeding holes Nah itu bisa Kalau nyantol Di lubang-lubang bisa Jadi pelihara mereka Kandang yang baik Harus dengan kawat Eee Harus dengan kawat Dengan penuh ventilasi Jadi kunci keberhasilan Kelihara abronia Adalah ventilasi Ya sekali lagi Gue bilangin Penting banget Jadi dia tidak bisa Dipelihara Di sistem Enclosure Yang bener-bener tertutup Kecuali kayak pake Exotera Reptizu Yang atasnya full mesh Masih bisa Sebaiknya Ada ventilasi Dari depan Atau samping juga Jangan Jangan yang cuma Ngarepin dari Atas Karena masih kurang Kunci keberhasilan mereka Selain lagi Keberhasilan Pihara mereka Sekali lagi gue tekan-tekan Adalah Airflow Jadi udara Yang sirkulasi udara Itu kunci Keberhasilan Pelihara mereka Feeding mereka Ketika sudah besar Kayak gini Gak usah tiap hari Bisa dua hari sekali Atau tiga hari sekali Semakin besar Food intake-nya akan Semakin berkurang Kalau kecil Setiap hari Kalau segini Masih boleh setiap hari Cuma jangan terlalu banyak Mereka ini Gampang juga Bisa mengalami Obesity Kenapa obesitas? Kegemukan Karena Napsu makannya Yang luar biasa Rakus April Ya Dan jangan lupa Dusting kalsium Dan mineral Karena mereka perlu Mereka perlu Dan ingat Perlu UVB Apa yang terjadi Kalau mereka kegendutan? Kegendutan nanti Jadi gak sehat Semua binatang kegendutan Akhirnya nanti Ada beberapa organ mereka Yang tidak sehat Karena penumpukan lemak Dan lain-lain Like the lungs? Ya the lungs Semualah Di bagian-bagian organnya Gitu Jadi itu aja Yang bisa gue sampaikan Tentang Abronia Graminia Semoga Ini bisa mewarnai Reptile industri Di Indonesia Karena Sesuatu yang baru Sesuatu Mungkin sudah pernah masuk Di Indonesia Tapi gue gak tahu Dan gue gak pernah lihat Kalau sepengalaman gue Gue seumur hidup gue Baru kali ini Melihat dan memegang Dia Di depan mata kepala gue sendiri Jadi sharing kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa Menghibur Teman-teman semua disana Oke? So what? And don't forget To like, subscribe And turn on the notification So be always notified If we post another video Bye 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 Terima kasih.